7 Pembunuh Jilip 3 Cersilkarya Gulong Bulan Purnama menerangi jalanan panjang Perempuan itu bernama Oh Gwadji, rupanya dia sudah lama kenal dengan Liu Tiangkei, malahan mereka adalah sahabat karib Sebenarnya apa yang telah terjadi? Atau, tadi mereka hanya sedang bermain sandiwara? Mengapa harus bersandiwara? Ditujukan untuk siapa sandiwara itu? Oh Gwadji sudah bangkit berdiri, sambil bercekak pinggang dan mat mendelik besar Serunya, aku mau tanya, seandainya benar-benar ada sepasang suami istri muda Dan benar-benar bertemu dengan manusia semacam dirimu dan menghadapi masalah seperti ini Apa yang mesti dia lakukan? Pertanyaan itu kontan saja membuat Liu Tiangkei melengat Dia termenung dan tak mampu menjawab Sampai lama kemudian baru jawabnya Biarpun aku bukan terhitung orang baik-baik Tapi aku tak berakalan melakukan perbuatan sebejat itu Belum tentu aku maksudkan dirimu Maksudku, andai kata bertemu manusia semacam dirimu Liu Tiangkei tertawa getir Aku sendiri juga tak tahu harus bagaimana Jalan pikiranku belum berpikir sejauh itu Apakah akal busuk ini hasil pemikiranmu sendiri Tiba-tiba paras muka Liu Tiangkei berubah amat serius Sahutnya, aku sengaja berbuat begini agar Leong Gerong mengira aku memang benar-benar seorang telur yang paling busuk Kita tak boleh membuat dia curiga Biar sedikitpun, maka kita mesti waspada Setiap waktu setiap saat mesti berhati-hati Pengaruh serta kekuatan yang dia miliki terlalu besar Metci matanya terlalu banyak dan tersebar di mana-mana Tapi, barusan, barusan pun ada metci matanya di sini Si kusir kereta itu 100% pastilah orangnya Dari mana kau tahu aku dapat melihatnya Kembali dia menambahkan Jika pemuda itu adalah seorang kusir benaran Dipasti akan terbengong macam orang kehilangan sukma Setelah melihat empat peti besar berisi uang perak Tapi kenyataannya dia seperti sudah terbiasa melihat hal semacam ini Dia sangat tenang dan tidak menunjukkan perubahan wajah Oh wajah memutar biji matanya Rasa jengkelnya mulai meredah Tiba-tiba berkata lagi sambil tertawa Konon berapa hari belakangan ini kau hidup sangat kelembira Hidungku saja sudah di jotos orang sampai bengkok Masa kau masih menuduh aku hidup senang Sahut liuti yang kei sambil tertawa getir Yang pentingkan tiap hari ditemani banyak cewek Biar kena tonjokan juga tak rugi Liuti yang kei menghela nafas panjang Sayang sekali tak seorang gadis pun di antara mereka yang dapat menandingimu Oh buat ji ikut tertawa Kau tak perlu menjilat pantat Kau toh pasti sadar Aku tak berakal masuk perangkapmu Sebelum tugas itu selesai dikerjakan Jangan harap kau bisa menyentuhku Masa menyentuh tangan saja Tak boleh tidak boleh Mulai hari ini Aku tidur di ranjang dan kau tidur di lantai Jika tengah malam kau berani merangkak naik ke ranjang secara diam-diam Aku segera akan beritahu liung-nggau Semua asal usulmu akan keluarkan keluar Para aha, dasar bukan manusia Kau memang setan hidup Empat liuti yang kei sambil menghela nafas panjang Kau sendiri memangnya bukan setan Kau setan hidung belang Tiba-tiba gadis itu tertawa lagi Setelah mengeritkan matanya beberapa kali Lanjutnya, apalagi kau tak lebih hanya sebuah jalanan Sedang aku adalah rembulannya Sinar rembulan bisa menyinari beribu Bahkan berjuta-juta jalanan Karena itu, aku memang lawanmu yang paling tangguh Yeaa, yeaa Aku memang selalu keheranan dengan diri sendiri Kenapa aku mesti pilih kau sebagai partnerku? Karena aku adalah putri kesayangan Ohlip, Ohloia Karena aku mampu, aku cerdas Karena persoalan apapun aku paham Semua masalah aku mengerti Karena aku, karena kau bukan cuma seekor rese kecil Kau pun seekor siluman rese tukas liuti yang kecepat Perempuan itu memang seekor rese kecil Karena ayahnya tak lain adalah seekor rese paling tua di dalam dunia persilatan Setiap sahabat dalam dunia persilatan pasti akan berubah wajah Dan berdiri bulu kuduknya bila mendengar nama Ohlip disebut orang Sambil tertawa dingin ujaroh Guadji Aku sendiri juga heran Kenapa ayahku selalu mengatakan hanya kau yang sanggup menghadapi Lunggo Kenapa aku mesti membantumu sebab walaupun ilmu silat yang ku miliki sangat tinggi dan hebat Walaupun aku cerdas dan pandai bekerja namun belum pernah namaku berkibar sebagai seorang jagoan yang tersohor tukas liuti yang kece sambil tersenyum Justru karena sangat jarang orang persilatan mengenaliku Maka penyakit yang ku miliki meski tak sedikit namun kebaikannya justru lebih banyak Itulah sebabnya dia orang tua sudah lama berencana mengangkatku menjadi menantunya HMM Kau bukan cuma pandai mengibul Kentutmu pun sangat busuk Umpatoh Guadji sambil menarik wajah Tapi begitu selesai berkata Dia sendiri tak tahan untuk tertawa cekikikan Tanyanya kemudian Kau sudah berhadapan buka dengan Lunggo Sudah dua kali kenapa kau tidak gunakan peluang itu untuk membekuknya Kenapakah sia-siakan kesempatan emas itu? Seandainya aku goblok seperti kau Bila aku benar-benar telah melakukan hal itu Yang kau jumpai sekarang mungkin cuma mayatku Oh Guadji tertawa dingin Bukankah ilmu silatmu sangat hebat? Bukankah kepandaianmu sudah terhitung jago kelas satu di kolong langit? Bukan saja ayah selalu memuji-muji kehebatanmu Bahkan ong-nya pun selalu memandang kau bagai barang mestika Masa kau takut dengan orang lain? Aku tak takut menghadapi orang lain Hanya takut menghadapi Lunggo Jawab liuti yang ke serius Apa benar kehebatan ilmu silatnya begitu menakutkan Seperti kabar berita yang tersiar dalam dunia persilatan selama ini Bahkan jauh lebih mengerikan daripada apa yang tersiar dalam dunia persilatan selama ini Aku berani jamin Termasuk juga para ciang bunjin dari tujuh partai besar Tak seorang pun jagoan dalam sungai telaga yang sanggup menghadapi 200 jurus serangannya Bagaimana dengankah sendiri liuti yang kehebatan menjawab pertanyaan itu Kembali katanya Apalagi dia didampingi seseorang yang lebih menakutkan lantian Bong liuti yang kehebatan segera tertawa Singa jantan itu sudah tua Apalagi sudah terlalu lama dikurung dalam kerangkeng Walaupun masih bisa menggidit orang tapi ketajaman giginya sudah tidak setajam dahulu Kecongkakan dan semangat tempurnya juga sudah banyak mengendor berputar biji mati Tiba-tiba katanya Konon Leonggo punya anak buah yang disebut orang sebagai satu Singa satu harimau satu burung merak Semuanya adalah jago-jago yang sangat menakutkan Tapi sayang si singa jantan sudah tua Harimau hitam sudah naik gunung Sedang si burung merak Walaupun cantik dan indah namun tak pandai menggidit orang Jadi bukan mereka yang kau maksud Bukan kalau bukan mereka Lalu siapa seorang lelaki setengah umur yang selalu memakai baju berwarna hijau dengan celana warna putih Dia nampak sangat pakai aturan Teramat jujur Dan merupakan seorang budak tulen Namun kehebatan ilmu silat yang dimiliki benar-benar tak terukur Dari mana kau bisa tahu aku sempat bertarung melawan si singa jantan Tenaga pukulannya memang dasyat dan mengerikan Hampir seisi gedung bergetar keras terkena dampak angin pukulannya Tapi aku sempat melirik sekejap ke arah lelaki setengah umur berbaju hijau itu Walaupun dia berdiri di sisi arna Jangankan badannya Bahkan ujung baju yang dikenakan pun sama sekali tak terpengaruh getaran angin pukulan itu Setelah berpikir sejenak Kembali tambahnya Itulah sebabnya ketika ia menuangkan arak untukku Sengaja aku awasi terus tangannya Belum pernah ku jumpai tangan semantap dan setenang tangannya Biarpun sedang mengangkat poci arak yang berat dan menuang seadanya Ternyata dia sanggup penuhi cawan arakku dengan takaran yang pas Tidak kurang setetes Juga tidak kelebihan satu tetes Soh buat ji mendengarkan penuturan itu dengan tenang Dia nampak berpikir sesaat Setelah itu baru tanyanya lagi Apakah kau juga sempat melihat Dari bekas telapak tangannya Atau menurut dugaanmu senjata apa yang biasa dia gunakan Aku tak bisa menduga Tangannya sama sekali tidak meninggalkan jejak atau pertanda apapun Tangannya begitu halus dan lembut Seperti orang yang tak pernah belajar ilmu silat siapapun itu orangnya Bila dia pernah berlatih menggunakan senjata Maka pada telapak tangannya pasti akan meninggalkan bekas kapalan Kulit tebal, kulit kapalan memang tak akan lolos dari kejelian metu seorang ahli ilmu silat Jangan-jangan dia berlatih dengan memakai tangan kiri Tiba-tiba oh guap ji berkata sesudah termenung sesaat Yee aa, mungkin saja menurut pandanganmu Jago mana yang ilmu silatnya paling hebat di antara jago-jago yang tersohor menggunakan tangan kiri wah Kalau soal itu ada baiknya tanya dengan dirimu sendiri Bukankah dirimu merupakan sebuah catatan hidup orang kenamaan dunia persilatan harus diakui Memang itulah kepandaian paling utama yang dimiliki oh guap ji Apa yang pernah dilihat dan dibaca olehnya akan selalu teringat dalam benaknya Selain itu, pengetahuannya amat luas Apalagi ayahnya memang orang terpanas, tersohor dan paling luas pergaulannya di dalam dunia persilatan Hal ini semakin menambah pengetahuannya hingga makin luas Oleh karena itu, tak sedikit yang dia ketahui tentang asal-usul tokoh dunia persilatan serta sejarah dunia persilatan Menurut pendapatku, orang yang paling hebat dan luar biasa sebagai seorang jagoan kidal adalah Chen Liat Hoa Liat Hoa Tu, si golok pencabut bunga oh guap ji manggut-manggut Konon dia sudah mulai membunuh ketika masih berusia 9 tahun Malahan orang yang berhasil dibunuhnya waktu itu adalah perampok ulung paling tersohor di daratan Tionggoan Yang disebut orang sebagai Fang Hao EHM Aku pernah dengar kisah cerita ini Dia sudah tersohor ketika berusia 13 tahun Umur 16 tahun mulai malang melintang di daratan Tionggoan dengan julukan Tionggoan TEE2 Golok nomor 1 dari daratan Tionggoan Ketika berusia 31 tahun Dia sudah memimpin Hong Tong Pei dan menjadi Chiang Bun Jin termuda sepanjang sejarah 7 partai besar Hingga waktu itu, jago persilatan yang pernah keok di ujung goloknya Konon sudah mencapai tahun 650-an orang liuti yang kemenghela nafas panjang Hai, kelihatannya memang tak ada orang lain yang lebih termashor dan tersohor ketimbang dia Nama besarnya memang agak menyolok lantaran sejak muda sudah punya nama besar Namun berbicara dari kepandayan ilmu silat yang dimiliki Mau tak mau orang harus kagum kepadanya berkilat sepasang metu gadis itu Sesudah menghela nafas kembali ijam ya Sayang aku dilahirkan belasan tahun lebih lambat Kalau tidak, aku pasti akan berusaha untuk kawin dengannya Untung saja kau dilahirkan belasan tahun lebih lambat Sambung liul yang kei sambil tertawa Kalau tidak, aku pasti akan mencarinya dan menantangnya untuk beradu nyawa Oh Guadji mengerling pemuda itu sekejap Ujarnya kemudian, menurut pendapatku Orang yang kau maksud pasti bukan dia Oh ya apa mungkin orang secongka dan sesombong dia Mau jadi budaknya orang lain? Apalagi kabar beritanya sudah lenyap semenjak 10 tahun berselang Hingga kini tak ada yang tahu dia ada di mana Ada yang bilang dia sudah pergi ke gunung dewa di seberang lautan Ada yang bilang dia sudah mati Tapi peduli dia mati atau hidup Yang pasti tak mungkin dia mau menuangkan arak bagi orang lain liuti yang kei menghela nafas panjang Aku pun berharap orang tersebut bukan dia Aku memang tidak berharap mempunyai musuh setangguh Dia mendadak perkataannya berhenti di tengah jalan Pada saat perkataannya terhenti itulah Tiba-tiba badannya sudah menindih ke atas badan Oh Guadji Tak ada yang melihat jelas gerakan tubuhnya Juga tak ada yang mengira secara tiba-tiba dia akan melakukan tindakan semacam itu Terlebih Oh Guadji, dia sama sekali tak menyangka Sambil menggigit bibir dia berusaha meronta Serunya, kau setan hidung belang Aku, aku toh sudah bilang Tiba-tiba perkataannya terhenti juga di tengah jalan Sebab mulut liuti yang kei sudah menempel di atas bibirnya Kini, dia hanya bisa mengeluarkan suara melalui lubang hidungnya Bagi seorang lelaki yang sudah berpengalaman Dia seharusnya mengerti suara macam apa yang dikeluarkan seorang wanita melalui lubang hidungnya Suara semacam itu, boleh dikata dapat membuat tulang belulang seorang pria jadi kaku Jadi kesemutan dan jadi meradang Perempuan itu masih berusaha meronta Masih berusaha mendorong tubuhnya Tapi kini, tangannya sudah ditangkap semua Wajahnya mulai terasa panas, mulai terasa mendidih Disusul kemudian seluruh badannya ikut jadi panas, mulai gemetaran Reaksi apalagi yang bisa diperlihatkan seorang gadis matang Bila tubuhnya telah ditindihi seorang lelaki yang bukan saja sama sekali tidak dibencinya Sebaliknya amat menaruh simpati kepadanya Di saat yang amat kritis dan menegangkan itulah Mendadak terdengar suara benturan nyaring bergema memecahkan keheningan Belah am pintu depan sudah ditendang orang hingga jebol dan terpentang lebar Seseorang muncul dalam ruangan sambil menggenggam sebilah golok Ternyata orang itu adalah Seng Kusir kereta yang muda lagi kuat itu Apostrof Tubuh liuti yang ke masih menindih di atas badan Oh Buat Ji Hanya saja mulutnya telah bergeser dari atas bibirnya Seng Kusir telah menerjang masuk ke pintu kamar Memandang mereka dengan pandangan dingin Dia berdiri sangat mantap Gaya memegang goloknya juga sempurna Siapapun yang melihat keadaan tersebut tentu tahu Ilmu golok yang dimiliki orang ini pasti amat hebat Dari balik sorot matanya yang dingin membeku Terlihat pandangan sinis yang mengerikan Serunya sambil tertawa Dingin, aku sudah berputar satu lingkaran besar di luaran Ternyata kau belum berhasil dapatkan perempuan itu Tampaknya kepandayanmu untuk menaklukan wanita masih kurang sempurna Aku masih punya cukup waktu Lagipula aku pun bukan pemuda ingusan macam kau Kenapa aku mesti terburu napsu Jawab liuti yang ke santai Dia seperti merasa tidak pada tempatnya Untuk memberi penjelasan tersebut kepada orang lain Tiba-tiba wajahnya berubah jadi amat serius Tegurnya, mau apa kau balik kemari-kemari Untuk membunuhmu teriak Seng Kusir dengan wajah membesi Kemari untuk membunuh aku Kenapa liuti yang kraya gak terhenyak mendengar perkataan itu Seng Kusir segera tertawa dingin Aku sudah 7-8 tahun mengikuti dia Tapi hingga kini masih tetap seorang lelaki Mau main perempuan pun hanya ke bagian lontek kelas kambing Sedang kau baru saja datang sudah jadi bos besar Apakahmu untuk mendapat prioritas lebih tentu saja Liuti yang kepaham siapa yang dimaksud sebagai dia Tapi sengaja dia bertanya Masa kau pun anak buah liong inggo HMMM Asal kau mau sedikit perhatian saja Seharusnya bisa tahu aku Fang Kong adalah manusia macam apa Jadi kau adalah Sian Hang Tu Si golok angin berpusing Fang Kong tak ku sangka pengetahuanmu lumayan juga Ternyata tau siapakah aku liuti yang kemenghela napas panjang Anak murid jebolan perguruan Ngigo H.O. Utoan Bun Tu Golok sakti pembabat 5 hari mau Ternyata lelah jadi kusir keretanya orang lain Hai, kejadian semacam ini memang kelewat menghina Dan merendahkan derajat Serta martabat mu Fang Kong semakin meradang Otot hijau pada lengannya yang menggenggam golok Semakin menongol keluar Bahkan otot pada jidatnya ikut menonjol Sembari menggertak gigi teriaknya Sudah lama aku tak tahan menerima perlakuan tak adil semacam ini Oh, karena itu kau pingin membunuhku Lalu merampok keempat peti uang tersebut Dan membawa kabur perempuan ini Ejek liuti yang ke Ketika sinar mati Fang Kong tertuju ke atas bibir wahguat Ji yang mungil Tiba-tiba pancaran cahaya berapi api mencorong keluar Katanya, jangan lagi aku Hampir semua lelaki pasti ingin mencicipi kehangatan tubuh janda kecil ini Begitu mendengar kata janda kecil Oh, guat ji segera berteriak keras Kau sudah apakan suamiku untuk lelaki yang rela menjual bini sendiri Hanya karena melihat uang banyak Biar mesti mati delapan kali pun masih belum cukup Memangnya kau masih sayang Dia belum selesai perkataan itu di ucapkan Oh, guat ji sudah menangis terseduh-seduh Tangisannya begitu nyaring dan pedih Macam orang yang benar-benar baru saja kehilangan suami Saat itulah liuti yang ke menghela nafas panjang Dengan perasaan berat hati dia merangkak turun dari atas badan gadis itu Kemudian gumamnya Perempuan ini bukan Dewi Langit Uang yang diperoleh pun bukan jumlah yang banyak Kalau mesti kehilangan nyawa gara-gara duit secuil Rasanya memang sama sekali tak berharga HMM, kau lah yang bakal kehilangan nyawa Bukan aku seru fangkong sambil tertawa dingin Kau yakin dapat membunuh aku jika kau benar-benar berilmu Tak bakalan tubuhmu digantung orang di atas Wuhungan rumah setelah digebuki Habis-habisan macam anjing gelandangan Maka kau anggap kepandayanmu jauh lebih pangguh Ketimbang kemampuanku Aku hanya tidak terima Masa hanya digebuki sudah dapat merau puang Sebanyak itu sekali lagi liuti yang ke menghela nafas panjang Aai, ternyata kau hanya seorang bocah ingusan Yang sama sekali tak tahu urusan Masalah kentut macam begini saja tak paham Aku merasa tak tega untuk membunuhmu Kalau memang begitu Biar aku saja yang membunuhmu Sambil berkata goloknya segera dibabat keluar Dalam waktu singkat dia telah melancarkan lima bacokan berantai Gau hao utoan buncu golok sakti lima harimau Memang tersohor sebagai ilmu golok paling ganas Paling keji dan paling jahat dalam dunia persilatan Serangan yang dilancarkan si golok angin berpusing Tak bisa dipandang enteng Liuti yang ke tidak turun tangan Bahkan untuk berkelit pun dia seperti tak ingin berkelit Tapi bacokan golok dari fangkong justru tak mampu mengenai tubuhnya Waktu itu Ah Gwadji sudah berhenti menangis lantaran ketakutan Dia berjongkok di ujung ranjang bagai seekor kura-kura Kembali fangkong melancarkan serangkaian bacokan kilat dan lambat laun Berhasil mendesak Liuti yang ke hingga mundur ke sudut ruangan Mendadak goloknya mencukil dari bawah ke atas Secara beruntun dia mengubah serangannya dari tiga arah Kali ini dia ancam tengkuk kiri musuhnya Jurus ini bernama Boan Tianhu Te'e Membalik langit membongkar bumi Sebuah jurus mematikan dari Gohouto Anbuntu Tampaknya Liuti yang ke sudah terdesak hingga tak ada jalan mundur lagi Di saat kritis itulah tiba-tiba badannya merayap di atas dinding ruangan Dan meluncur naik ke atap rumah Kering di antara dentingan nyaring yang memekikan telinga Bunga api memancar keempat penjuru Fang Kong mengira bacokan mautnya pasti dapat mengenai sasaran dan menghabisi nyawa musuhnya Karena India telah mengerahkan segenap kekuatan yang dimiliki Ketika sadar serangannya mengenai sasaran kosong Untuk menarik kembali tenaganya sudah terlambat Bacokan itu langsung menghajar di atas dinding ruangan dan menancap hingga tembus ke dinding sisi luar Buru-buru diakerahkan segenap tenaganya untuk mencabut kembali teolognya Siapa tahu, pada saat itulah dari luar dinding tiba-tiba muncul sebuah tangan dan segera menjepit metegolog tersebut Dinding ruangan yang tebal dan kuat secara tiba-tiba berubah jadi lembek bagai terbuat dari kertas kardus Tangan yang mencomot dari luar itu dengan sangat mudahnya berhasil menerobos masuk ke dalam ruangan Lalu dengan sebuah hentakan yang ringan, metegolog yang tajam dan kuat itu seketika terpatah menjadi dua bagian Berubah hebat paras muka fangkong, seluruh badannya terasa jadi kaku membeku dan tak sanggup bergerak lagi Bagaimanapun juga dia terhitung orang yang tahu kualitas, ilmu silat sehebat ini bukan saja belum pernah disaksikan Mendengar cerita pun belum pernah Terdengar seseorang berseni dari luar dinding rumah dengan suara yang dingin membeku Kau sudah 7-8 tahun ikut liongeu, tapi gajimu tiap bulan paling banter hanya 7-80 tahil perak Sedang dia, hanya bertemu sebentar saja sudah berhasil merauk puluhan laksa tahil perak Karena itu kau merasa tidak puas bukan? Dengan wajah hijau membesi fangkong manggut-manggut Orang yang berada di luar dinding tak dapat melihat anggukan kepalanya Karena itu liu tiang ke mewakilinya untuk menjawab Memang begitulah maksud hatinya kau toh sudah melihat sendiri Orang si liu itu sudah digebuk lantau ayah habis-habisan Dia pun sudah jadi sahabatnya mong hui Padahal orang yang berkumpul dengan mong hui adalah musuh besar kita Dari mana kau bisa tahu siapa yang memberi duit itu kepadanya Fangkong kelihatan rada sangsi, tapi akhirnya dia berkata juga Aku tahu orang macam mong hui tak mungkin memberi hadiah kepada orang lain dengan carouser royal itu Lagi pula hari itu, aku juga kebetulan melihat Kongcu pergi ke perkampungan milik mong hui HMM Sungguh tak ku sangka ternyata kau adalah seorang yang pintar Bahkan termasuk orang yang sangat teliti puji orang di luar dinding rumah dengan suara hambar Hanya orang yang teliti dapat melihat banyak persoalan yang tak terlihat kebanyakan orang Tapi sayang kau justru telah melakukan satu perbuatan yang paling goblok Biarpun orang itu berada di luar tembok Suara pembicaraannya seolah-olah berasal dari sisi telinga Jika kau tahu liu tiang ke berasal sealiran dengan kita Mengapa kau masih ingin membunuhnya Fangkong tertunduk klesu Butiran keringat sebesar kacang kedela jatuh bercucuran bagai hujan gerimis Aku tahu salah bisiknya lirih Kau tahu kesalahan apa yang telah kau lakukan aku Aku telah melanggar peraturan rumah tangga untuk mengucapkan kata yang terakhir Rupanya Fangkong harui mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya Tahukah kau, apa yang bakal menimpa orang yang berani melanggar peraturan rumah tangga Wajah Fangkong mengejang keras lantaran rasa takut yang luar biasa Dia seakan-akan melihat munculnya sepasang tangan yang tak berwujud sedang mencekik penggorokannya Tiba-tiba ia balikan badan dan menerjang keluar dari ruangan Dia mengira orang yang berada di luar tembok pasti tak melihat gerak-geriknya sekarang Tapi sayang dugaannya keliru besar Tangan yang sudah menjulur masuk lewat dinding ruangan itu seakan-akan mempunyai matu yang tajam Baru saja dia putar badan dan siap untuk kabur Tangan itu sudah lidiayunkan Kutungan golok yang berada dalam genggamannya segera melesat ke muka dengan kecepatan tinggi Di antara kilatan cahaya golok, tahu-tahu matu golok itu sudah menancap di punggung Fangkong Pada saat yang bersamaan, dari luar pintu menyerbu masuk empat orang lelaki kekar Salah seorang di antaranya membawa sebuah karung guni dan segera masukkan tubuh Fangkong ke dalam karungim Orang kedua masuk sambil menjenjing dua buah peti berisi uang dan meletakannya ke atas meja Orang ketiga membawa sebuah martil Begitu masuk dia segera mulai memperbaiki pintu rumah yang jebol karena ditendang Fangkong tadi Sedang orang keempat membawa sekop dan peralatan tukang batu Ketika tangan itu dicabut keluar, dia mulai menambah dinding rumah yang berlubang itu Terdengar orang yang berada di luar tembok itu berkata lagi Ku jamin dalam tujuh hari mendatang tak bakal ada orang yang berani mengganggumu lagi Tapi lebih baik kau pun ingat dengan jelas, kau sama sekali bukan orang kami Kau sama sekali tak ada hubungan dan sangkut pautnya dengan keluarga liong kami ketika mengutarakan kalimat yang terakhir Suara itu sudah muncul dari tempat kejauhan Dinding kamar sudah ditambal, pintu rumah telah dibetulkan, karung guni pun sudah diikat Setetes noda darah pun tak nampak mengotori lantai ruangan Sejak muncul hingga berlalu, keempat orang lelaki kekar itu tak pernah melirik ke arah liuti yang ke Walau hanya sekejap pun, suasana di luar tembok rumah kembali jadi hening Keempat orang lelaki kekar itu pun sudah lenyap di balik pintu rumah Suasana dalam bilik rumah juga telah pulih dalam keheningan Seakan-akan tak pernah terjadi suatu peristiwa apapun di tempat itu Kera kerja orang-orang itu bukan saja amat cepat juga sangat teratur dan terarah Sama sekali di luar bayangan siapapun Tapi ada satu hal yang kini diketahui siapapun Yakni barang siapa berani melanggar peraturan rumah tangga yang ditetapkan liong gau Mereka bakal mengalami nasib tragis Liuti yang ke tidak bicara pun tidak bergerak Oh Gwadji juga tidak bergerak Perempuan ini turut membungkam dalam seribu bahasa Pelan-pelan liuti yang ke membuka pakaiannya dan membaringkan diri Berbaring di sisi badan Oh Gwadji Kali ini Oh Gwadji tidak menendangnya hingga jatuh ke bawah Dia hanya melototkan sepasang matanya dengan wajah tertegun Sekarang dia baru sadar Ternyata liong gau adalah seorang manusia yang begitu menakutkan Tiba-tiba liuti yang ke berbisik Mereka sudah pergi Semuanya sudah pergi dalam tujuh hari mendatang Apakah mereka benar-benar tak akan datang lagi Pampaknya orang itu bukan termasuk orang yang suka bicara Tapi tak bisa dipercaya apakah kau kenal siapa orang itu Kau kenal tangan itu Tangan itu hanya sebuah tangan kanan Dipandang dari atas maupun bawah Sama sekali tidak meninggalkan bekas Bahwa orang itu pernah belajar ilmu silat Tapi kini Siapapun dapat melihat Bila tangan itu hendak membunuh seseorang Mungkin tak ada kekuatan lain di dunia ini Yang dapat mencegahnya Aku berharap apa yang kulihat Tidak salah kata liuti yang kai kemudian Kau berharap dia adalah lelaki setengah umur Berbaju hijau itu liuti yang ke manggut-manggut Mengapa bila dia adalah orang itu Hal ini menandakan ada kalanya dia tidak berada di samping Liyong Ngo Ketika aku ingin menghadapi Liyong Ngo Aku berharap dia tidak berada di sampingnya Kau berencana sampai kapan baru akan turun tangan Menunggu hingga dia mempercayaku 100% Menunggu hingga dia memberi kesempatan kepada ku Kau anggap bakal muncul hari seperti itu Aku sangat yakin jawaban liuti yang kai sangat tegas Oh Gwadji menghela nafas panjang Aku hanya khawatir Bila mesti menunggu datangnya kesempatan itu Entah berapa banyak orang lagi yang harus mampus Gara-gara persoalan ini kau lagi sedih memikirkan Losik tahu, si batu tua si baru tua adalah seorang yang jujur Kata Oh Gwadji dengan nada sedih Sebenarnya tugasnya kali ini adalah tugas yang terakhir Selesai mengerjakan tugas ini Dia sudah bersiap sedia pulang ke dusun untuk hidup sebagai petani Dia sudah membeli sawah berapa Bau si batu tua adalah orang yang menyamar sebagai suaminya tadi Liuti yang ke mendengarkan dengan sangat tenang Sama sekali tidak ada perubahan pada mimik wajahnya Katanya kemudian dengan suara dingin Dia memang tidak seharusnya membeli sawah atau rumah Orang yang bekerja macam kita Tiap waktu tiap saat bisa mampus di pinggir jalan Tapi dia mati dalam keadaan mengenaskan Padahal ilmu silat yang dia miliki Sama sekali tidak berada di bawah fangkong si telur busuk itu Tapi sewaktu fangkong membunuhnya Dia sama sekali tak boleh membalas Sebab bila dia melakukan perlawanan Maka rahasianya akan segera terbongkar Dia Ternyata dia lebih suka mati daripada membocorkan rahasia kita Dia memang seharusnya berbuat begitu Sebab itulah peranan yang sedang diamban Jadi kau anggap dia memang seharusnya menerima kematian itu Teriak Oh Guadji sambil melotot Ternyata Liu Tiangke tidak membantah Oh Guadji nyaris menjerit saking mendongkolnya Sebetulnya kau ini manusia atau bukan? Kau buang kemana sifat kemanusiaanmu? Kau, kau, semakin bicara semakin mangkel Tiba-tiba ia menendang Liu Tiangke hingga jatuh terjungkal dari atas ranjang Liu Tiangke tidak marah Sebaliknya malah tertawa terbahak-bahak Kau keliru besar jika menganggap si batu tua adalah seorang yang lujur Kesalahanmu semakin besar bila kau menganggap dia benar-benar sudah mampus di tangan si telur busuk itu Walaupun berbaring di lantai Dia merasa sama nyamannya seperti berbaring di atas ranjang Mungkin saja dia harus menerima satu dua bacokan dari Fang Kong Mungkin juga dia harus berlagak mampus agar Fang Kong mengira dia sudah pulang ke langit barat Tapi bila dia mampus dengan begitu gampang karena bacokan si telur busuk itu Dia tak pantas disebut orang si batu tua Dia lebih cocok dipanggil si tau tua Jadi menurut dugaanmu dia belum mati Oh Guadji masih rada sanksi Kau tahu betapa penting dan seriusnya rencana kita ini? Kau tahu berapa lama kita rencanakan persoalan ini dengan susah payah Jika si batu tua adalah orang jujur seperti yang kau bayangkan Buat apa kami harus mengajaknya untuk bergabung dayam konspirasi ini urusan yang lain aku tidak tahu Tapi aku tahu kau adalah orang yang sama sekali tak jujur Akhirnya Oh Guadji tertawa Oh yaa, sambil menggigit bibir kembali perempuan itu berkata Tadi, meskipun kau sudah mendengar ada orang yang muncul di luar sana Tidak seharusnya kau berbuat begitu, HMM Aku tahu, kau sedang menggunakan Aji Mumpung dugaanmu hanya benar Separuh kata Liuti yang kei sambil tertawa Jadi kau masih punya maksud lain Aku hanya ingin membuktikan kepadamu Jika aku berniat memperkosamu Tak mungkin kau bisa menghindar dari cengkeramanku berputar sepasang biji mati Oh Guadji Bisiknya, sekarang kau Kau sudah tidak kepingin jadi kau menantang aku untuk mencoba sekali lagi Kau berani merah jengah wajah Oh Guadji Kembali ia menggigit bibir Liuti yang kei tertawa Tiba-tiba tubuhnya melejit kembali dari atas lantai Dan tahu-tahu sudah menindih di atas tubuh Oh Guadji Hai, kelihatannya kau memang benar-benar setan hidung belang perempuan itu menghela nafas Tapi kali ini kau yang sengaja memancing aku Aku tahu kau, belum habis perkataan itu diucapkan Tiba-tiba badannya mencelat sekali lagi dari atas badan Oh Guadji Hingga membentur di atas dinding ruangan dan rontok lantai Supasang tangannya memegangi perutnya sembari menahan kesakitan Paras mukanya telah berubah jadi putih memucat Sambil memandang ke arahnya tiba-tiba Oh Guadji berkata Barusan aku memang sengaja memancingmu Karena aku pun ingin beritahu kepadamu Jika aku enggan, jangan harap kau bisa memaksakan kehendak liuti yang keter bungkuk-bungkuk Tampaknya rasa sakit yang luar biasa membuat dia tak mampu berkata-kata Peluh dingin sebesar kacang kedela jatuh bercucuran membasai jidatnya Kali ini perasaan menyesal muncul dari balik sorot Met Oh Guadji Tampaknya dia ikut merasakan sakit itu Dengan kata yang lembut lebih siknya Padahal aku toh sudah berjanji Asal kau bisa melaksanakan tugas ini dengan baik Maka aku, aku, dia tidak melanjutkan perkataannya Dan dia memang tak perlu menyelesaikan perkataan itu Karena apa yang dimaksud? Jangan lagi orang laki dewasa Biar orang goblok pun pasti paham dengan jelas Liuti yang ke justru seperti tak mengerti Kembali dia baringkan badannya dengan perlahan Membaringkan diri ke lantai Wajah yang selama ini tampak ramah dan selalu berseri Kini justru memperlihatkan perasaan duka dan sedih yang tak terlukis dengan kata Dia tidak berkata-kata Sampai lewat lama, lama sekalipun tak sepatah kata yang diucapkan Perasaan Oh Guadji semakin melunak Tapi dengan wajah berlagak serius katanya lagi Biarpun tendanganku membuat kau kesakitan Tidak sepantasnya kau masih rebah di lantai Seperti anak kecil saja Liuti yang ke masih membungkam Hei, sebetulnya kau sedang marah kepadaku Atau lagi memikirkan persoalan lain Minta tahan Oh Guadji segera menegur Akhirnya Liuti yang ke menghelana pas panjang Aku sedang berpikir Di kemudian hari ayahmu pasti akan mencarikan seorang lelaki yang sangat baik untukmu Lelaki itu pasti bukan berasal dari golonganku Melakukan pekerjaan seperti aku Yang tiap saat tiap kesempatan bisa kehilangan nyawa Kalian, apa maksudmu mengutarakan perkataan seperti itu? Teriak Oh Guadji dengan wajah berubah Liuti yang ke tertawa Senyumannya amat mengenaskan Aku tidak bermaksud lain Dalam hati aku hanya ikut berdoa Semoga kalian bisa hidup bahagia hingga kakek nenek Aku berharap kau bisa melupakan aku dengan cepat Mengapa kau berkata begitu seru Oh Guadji dengan wajah memucat? Apa kau belum paham dengan perkataanku tadi Liuti yang ke menghelana pas panjang? Aku mengerti Tapi aku pun tahu Tak mungkin aku bisa menunggu sampai hari itu Kenapa sejak hari itu Sejak aku menyanggupi untuk melaksanakan tugas tersebut Aku sudah tak punya rencana untuk hidup Terus, biarpun aku mendapat kesempatan untuk membunuh Liongengel Aku, aku pun tak bakalan bisa bersua lagi Dengan kasorot matanya dialihkan ke tempat kejauhan Mimik mukanya menunjukkan perasaan duka yang semakin dalam Oh Guadji memandang pemuda itu Mimik mukanya ikut berubah Seolah-olah ada jarum yang sedang menusuk perasaan hatinya Kembaik Liuti yang ke tertawa Ujarnya, bagaimanapun juga Aku merasa cukup bangga karena bisa menukar nyawa Liongengel Dengan nyawaku, sebab aku tak lebih hanya seorang yang tak punya beban Tak punya sanak, tak punya Oh Guadji tidak membiarkan dan menyelesaikan perkataan itu Tiba-tiba ia merangkak naik ke atas tubuh pemuda itu Kemudian dengan menggunakan bibirnya yang lembut dan hangat mengganjal mulutnya Hembusan angin di luar jendela meneru-deru makin kancang Seekor ayam betina sedang mengerami sekelompok ayam kutuk yang sedang menetas Rembulan sudah muncul di angkasa Cahaya yang bening memancar masuk melalui daun jendela Menyinari wajah Oh Guadji Paras muka yang bersemu merah lantaran jengah Liuti yang ke sedang curi-curi melirik ke arahnya Senyum kepuasan yang misterius terpancar di wajahnya Lama sekali Oh Guadji memandang rembulan di luar jendela dengan termangu Tiba-tiba bisiknya Aku tahu kau sedang membohongi Aku membohongi kau Kembali Oh Guadji menggigit bibirnya Kencang-kencang Kau sengaja berkata begitu agar perasaanku melunak Lalu kau Kau ambil kesempatan untuk Untuk menjahati aku Hai, padahal aku pun tahu Kalau kau bukan orang baik-baik Apalacur Akhirnya aku termakan juga oleh tipu musliatmu Sambil berkata Air mat meleleh keluar membasai pipinya Saat seperti ini Dikala seorang gadis baru saja kehilangan keperawanannya memang merupakan saat yang paling rawan Paling lemah dan paling mudah mengucurkan air mata Liu Tiangke tidak menghalanginya untuk menangis Dia menunggu sampai gejolak perasaannya menjadi tenang kembali Barulah sambil menghela nafas katanya Sekarang aku baru tahu Kenapa kau begitu sedih Ternyata kau sedih Karena aku belum tentu akan mati Oh Guadji tak ingin membantah Tapi tak tahan serunya juga Padahal kau tahu dengan pasti Aku tidak bermaksud begitu Bila kau tahu aku sudah mati Apakah perasaanmu akan jauh lebih Menakan memandangnya sekejap Kembali perempuan itu menghela nafas Aku tahu, sekarang kau pasti bangga Pasti puas Karena kau tahu mulai sekarang Aku akan jadi penurut Jadi alim Karena akhirnya aku mesti menjadi binimu Liu Tiangke tersenyum Dia tidak menyangkal Aku amat takut kau akan tinggalkan Aku bisik Oh Guadji lagi dengan suara lembut Aku berjanji pasti akan lebih halim Lebih penurut Alim dan penurut Bagai seekor macan betina mendadak Dia lancarkan sebuah tendangan Membuat tubuh Liu Tiangke Sekali lagi terjungkal dari atas ranjang Liu Tiangke tertegun Dia terhenyak Saking kagetnya sampai tak mampu tertawa Oh Guadji muncul dari balik selimut Sambil menjewer telinga pemuda itu Katanya lagi dengan suara yang lebih lembut Mulai hari ini Yang mesti penurut bukan aku tapi kau Sebab pada akhirnya kau toh harus mengawini aku Bila kau tak penurut Aku akan paksa kau untuk tetap tidur di lantai Tak boleh naik ke ranjang Sambil tempelkan bibir di atas telinganya Dia menambahkan Sekarang kau sudah paham Aku paham Liu Tiangke tertawa getir Tapi ada masalah lain yang membuat aku semakin bingung Soal apa aku tak bisa membedakan Sebetulnya kau yang termakan tipuanku Atau justru aku yang termakan tipuanmu Terlepas siapa yang termakan tipuan siapa Yang jelas pasti banyak orang di dunia ini Yang rela termakan tipuan itu Sebab penghidupan mereka dilewati dalam suasana hangat Mesrah dan penuh kebahagiaan Hanya sayang hari-hari bahagia selalu lewat Lebih cepat daripada hari biasa Padahal kau tak mungkin akan mati Kau pernah berkata Kalau tidak yakin kau tak akan turun tangan Bila kau berhasil menaklukan Leong Ngo Siapa lagi yang berani mengusikmu Bila aku tak mampus berarti tugas itu Pasti dapat ku selesaikan Cepat atau lambat kau pun bakal jadi biniku Lantas apalagi yang kau sedihkan Sekarang Oh Guadji terbungkam dalam seribu bahasa Tiba-tiba dia jumpai Liu Tiangkei sedang tertawa Tertawa yang sangat memuakan Tentu saja tidak muak secara keseluruhan Tentu saja dia pun merasakan kehangatan dan kenikmatan dari senyuman itu Enam tujuh hari lewat dalam sekejap mata Tau-tau mereka sudah tiba pada malam terakhir Malam terakhir seharusnya menjadi malam yang paling romantis Malam yang paling hot Oh Guadji dengan mengenakan pakaian yang sangat rapi duduk di ruang tamu Padahal biasanya, kalau sudah tiba saat seperti ini Mereka sudah terburu-buru naik ke atas ranjang untuk melakukan pekerjaan rutin Liu Tiangkei memperhatikannya Dia seperti sudah menelitinya cukup lama Akhirnya tak tahan dia menegur Hari ini, kesalahan apalagi yang telah ku perbuat Tidak ada mendadak Mereka sakit tidak lantas Apa yang terjadi hari ini Aku hanya tak ingin jadi janda Sebelum dinikahi Tak ada orang yang suruh kau menjanda Ada satu orang Siapa kau dengan wajah serius? Katanya lagi dingin Dalam enam tujuh hari ini Setiap kali aku ingin bicara serius Kau selalu melantur ke soal lain Bila Halmi dibiarkan terus Dengan cepat aku akan jadi seorang janda Urusan serius tidak dibicarakan dengan mulut Melainkan dikerjakan dengan tangan Liu Tiangkei menghela nafas Apa rencanamu untuk melaksanakan tugas ini? Oha, jadi malam ini kau berlagak serius Hanya dikarenakan ingin mengajakku membicarakan persoalan ini Kalau tidak dibicarakan malam ini Aku tak akan mendapatkan kesempatan lagi kembali Liu Tiangkei menghela nafas Baiklah, mau bicara? Bicaralah Lionggero Aku suruh kau mencuri sebuah kotak di tempat kediamannya Rindu Ahm dan kau sudah menyangguti EHM Karena bila kau ingin menangkap Lionggau Maka kau harus mendapat kepercayaannya lebih dulu Bila ingin mendapat kepercayaannya Kau harus melakukan satu pekerjaan lebih dulu untuk dirinya Apa kau punya care lain yang lebih baik? Tidak ada setelah menghela nafas Kembali perempuan itu berkata Selama banyak tahun, meski kita tahu banyak kasus besar adalah hasil karya Lionggau Namun hingga sekarang kita gagal memperoleh data Maupun sedikit bukti pun sekalipun berhasil memperoleh data dan buktinya Bukan berarti bisa menangkap orangnya Oleh karena itu kita mesti menggunakan pasukan tak terduga Dan pasukan tak terduga yang kalian miliki adalah aku Oleh sebab itu, bukan saja kau harus menangkap orangnya Kau pun harus membuktikan semua dosa dan kesalahannya Itulah sebabnya aku harus membantunya melaksanakan tugas ini Lebih dahulu kau yakin berhasil sedikit Kau bisa dalam waktu setengah jam membunuh ketujuh orang jago yang menjaga di luar gua Menggeser pintu seberat ribuan kati Membuka kunci gembokan di tiga buah pintu rahasia Lalu melarikan diri ke suatu tempat yang tak mungkin terkejar Ternyonya rindu aku hanya mengatakan aku punya sedikit keyakinan Bukan berarti aku yakin pasti berhasil Kau sudah tahu siapa saja ketujuh orang jago itu tidak tahu Oh guadji segera tertawa dingin Kalau apa saja tidak tahu Beraninya kau mengatakan punya keyakinan untuk berhasil Rupanya kau memang sengaja hendak membuat aku jadi janda muda Kembali liuti yang kaya tertawa Betul, aku memang tak tahu asal usul ilmu silat mereka Tapi aku percaya kau pasti akan beritahu kepadaku dasar apa Kau mengatakan aku pasti mengetahui asal usul ilmu silat yang mereka miliki Tanya oh guadji dengan wajah serius Sebab kau punya kemampuan Lagi pula cerdik Tak ada urusan dunia persilatan yang tidak kau ketahui Apalagi selama berapa malam terakhir kau jarang tidurnya Aku tahu kau pasti sedang memikirkan persoalan itu Walaupun wajahnya masih cemberut Namun kerlingan metoh guadji jauh lebih lembut dan hangat Katanya setelah menghela napas panjang Hai, untung saja kau masih punya liang sim Untung tidak sampai menyanyiakan kesulitanku liuti yang ke segera maju menghampiri Sembari memeluk pinggangnya dia berbisik lembut Tentu saja aku tahu kau memang selalu baik kepadaku Maka, belum selesai ia berkata Oh guadji telah mendorongnya kuat-kuat Tukasnya dingin Maka sekarang kau harus duduk yang tenang Dan dengarkan aku menerangkan asai sulilmu silat Ketujuh orang itu kemudian baik-baik mencari akal untuk menghadapi mereka Baik-baik pulang dalam keadaan hidup Dan jangan biarkan aku jadi janda muda Sambil tertawa getir terpaksa liuti yang ke duduk kembali Kau benar-benar tahu siapakah ketujuh orang itu? Selama berapa tahun terakhir, paling tidak ada seratus dua ratusan orang opa yang dipaksa kabur dari keramaian dunia persilatan Tapi banyak di antara mereka kalau bukan berilmu silat cetek Usianya sudah kelewat tua Tak mungkin nyonya rindu akan memandang sebelah nata kepada mereka Benar, di antaranya tentu ada yang sudah mampusoh buat jai manggut-manggut Itulah sebabnya sesudah ku hitung-hitung Jumlah jagoan yang mungkin bisa ditampung siang si hujan paling banter cuma tiga empat belasan orang Dan di antara mereka ada tujuh orang yang punya kemungkinan paling besar atas dasar Apakah kau berkata begitu karena ketujuh orang imbukan saja senang hidup bermewah-mewah dan senang menikmati berlimpah ruahnya Materi duniawi, mereka pun takut mati, hanya lelaki takut mati yang rela menjadi budak seorang wanita Aku tidak takut, tapi sejak saat ini aku sudah menjadi budak muselah liuti yang kei sambil tertawa getir Oh Guadji mendelik besar, sebetulnya kau ingin tahu tidak siapa ketujuh orang itu Tentu saja kepingin pernahkah kau dengar orang yang bernama Siao Ngotong Apakah dia seorang Jeho Acat, penjahat pemetik bunga Ngotong adalah nama dewa cabul yang disembah orang dalam kuil cabul daerah Kang Lam Julukan Siao Ngotong tentu saja berarti seorang penjahat pemetik bunga Oh Guadji mengangguk Walaupun orang ini adalah seorang penjahat cabul yang paling tak tahu malu Namun ilmu Ginkang maupun Chiang Hoat yang dimilikinya luar biasa Apalagi dia selalu menggembol tiga jenis senjata rahasia beracun yang bisa mencabut nyawa begitu bertemu darah Kehebatannya sangat mengerikan Aku dengar sebenarnya dia adalah anak murid keluarga Tong dari daerah Sichuan Tentu saja ilmu Amgi beracun yang luar biasa Keluarga Tong dari Sichuan sangat menggetarkan sungai telaga lantaran ilmu senjata rahasia beracunnya yang hebat Sejak 300 tahun berselang hingga kini teramat jarang orang perselatan yang berani mengusik mereka Sebaliknya mereka pun sangat jarang mengusik orang lain Ketatnya peraturan rumah tangga keluarga Tong memang sangat termasur Siang Go Tong si penjahat Chai Hoa Chak Tong Kim adalah satu-satunya murid murtad dari keluarga Tong Andai kata orang ini benar-benar bekerja untuk siang si Hu Jin Mungkin hal ini lantaran dia takut ditangkap orang-orang keluarga Tong dan dijatuhi hukuman sesuai peraturan rumah tangga mereka Dari ketujuh orang itu, kau harus ekstra hati-hati terhadap orang ini Senjata rahasia beracunnya sangat jahat Kata Oh Buat Ji lebih lanjut Oleh sebab itu aku sarankan Lebih baik pergilah dulu ke perguruan keluarga Tong untuk minta sedikit obat penawar racunnya Sayang aku pingin pun susah diperoleh Mau beli juga tak kuat untuk membelinya sahut liuti yang kei sambil tertawa getir Kalau begitu orang pertama yang harus kau hadapi adalah orang itu Jangan beri kesempatan kepadanya untuk menggunakan amgi beracunnya liuti yang kei mangut-mangut Jangan khawatir sahutnya Aku sendiri juga tahu Bila terhajar pasir beracun dari perguruan keluarga Tong Rasanya pasti tak sedap demi keamanan Lebih baik kau kenakan pakaian yang lebih tebal Aku tahu kau takut panas Tapi siksaan hawa panas tentunya lebih enakan ketimbang jiwanya Teranggut aku pasti akan mengenakan mantel yang tebal Saat itulah Go Guat Ji merasa puas Kembali ujarnya Padahal bicara soal ilmu silat Dari ketujuh orang itu Kungfunya bukan termasuk hebat Lalu siapa yang paling hebat? Ada tiga orang Kungfu mereka rata-rata ampuh Pertama adalah Kwi Liu Seng Si Mataor Setan Temet Hui Orang kedua Adalah Kau Hun Si Pembetot Sukma Tio Tua Dan orang ketiga adalah Tia Tua Sio Si Pendeta Baja Liuti yang kei berkerut kening Ketiga nama itu tak asing baginya Dia sudah mendengarnya semua Di antara mereka bertiga Terutama yang harus kau perhatikan adalah Tia Tua Sio Dulunya dia adalah salah satu di antara delapan murid utama perguruan Sio Limpei Konon ilmu silat yang diakini adalah ilmu tong cukkan Ilmu jejaka Orang ini tak suka harta Juga tak suka main wanita Kegemarannya yang utama adalah membunuh orang Bahkan kera membunuh yang digunakan sangat keji Oleh karena perbuatannya itulah dia diusir dari perguruan Justru lantaran melatih ilmu tong cukkan Maka dia harus menghadapi persoalan kejiwaan Karena mengidap penyakit kejiwaan Maka dia gemar membunuh tanpa sebab musabab Yang jelas mungkin saja jiwanya ada masalah Tapi ilmu silatnya sama sekali tak terganggu Konon ilmu Capsah Taipo Tiga belas pangeran Nya sudah mencapai taraf yang paling sempurna Hingga tubuhnya jadi kebal dan tak mempandi bacok senjata tajam Kembali liuti yang ketertawa Mungkin lantaran dia membunuh orang kelewat banyak Maka dia jadi orang yang takut mati Karena takut mati Maka dia harus melatih kufu yang bisa membuatnya kebal Dan tak mempandi bacok senjata Tapi sayang ada banyak orang yang tak mempandi bacok senjata tajam Akhirnya justru mampus di tanganmu sambung Oh Gwadji Karena itukah sama sekali tak peduli Tepat sekali perkataanmu itu Oh Gwadji melotot besar Tiba-tiba katanya lagi sesudah menghela nafas panjang Padahal persoalan yang benar-benar membuat hatiku kuatir Bukanlah mereka Kalau bukan mereka lalu siapa seorang wanita kelihatannya Persoalan yang paling dikuatirkan kaum wanita selalu adalah urusan wanita lain Jadi di antara ketujuh orang itu terdapat juga wanita liuti yang kesegera menimpali Yee aah Ada satu perempuan macam apakah dia seorang wanita gadungan Mungkin saja aku akan terpikat wanita beneran Kalau hanya wanita gadungan Apa yang mesti kau kualirkan justru karena dia adalah wanita gadungan Maka aku baru merasai khawatir kenapa sebab kau sudah banyak menjumpai wanita beneran Sebaliknya terhadap wanita gadungan macam dia Aku berani jamin kau belum pernah jumpainya selama hidup berputar sepasang biji mati liuti yang kai Asal ada perempuan Perduli dia asli atau gadungan Tampaknya dia selalu menaruh minat yang luar biasa Dengan sorot metu yang tajam Mohegwadji mengawasi perubahan wajah pemuda itu Tegurnya kemudian dengan suara dingin Aku sangat paham dengan tabiatmu Asal ada perempuan cantik Perduli dia perempuan asli atau perempuan gadungan Kelihatannya kemunculan mereka selalu akan menggerakkan hatimu Oh ya kau mesti ingat Begitu kau tertarik dengan perempuan itu Berarti ajamu segera akan tiba jadi kau melarangku untuk melihatnya Aku pinginkah segera turun tangan membunuhnya Begitu berjumpa dengan banci itu Kalau tak salah ingat Bukankah tadi kau suruh aku menghadapi Tong Kim Terlebih dulu betul Berarti aku mesti bunuh dua orang dalam perjumpaan pertama Kalau cuma bunuh dua orang saja Mah belum cukup sekali lagi Liuti yang kei tertawa Hanya kali ini dia tertawa getir Tadi aku hanya menyebut enam orang Karena orang ketujuh besar kemungkinan bukan manusia Oh Guadji kembali menerangkan Kalau bukan manusia lalu apa seekor anjing gila Maksunulito akau Si anjing besar li Yang tak mempandi bunuh seru Liuti yang kei sambil berkerut kening Oh Guadji mengangguk Lantaran dia cuma seekor anjing gila Maka dia tak pernah memikirkan keselamatan sendiri Biarpun tahu ada bacokan golok yang menghampiri batok kepalanya Jangankan berkelit Mungkin dia malahan menerkam dan berusaha menggigitmu Hai, pasti tak sedap bila tergigit anjing gila Liuti yang kei menghela nipas Maka dari itu kau mesti turun tangan secepat kilat Kalau bisa bacok batok kepalanya duluan Sebelum dia mendapat kesempatan untuk menggigit tengkukmu Itu berarti dalam serangan pertama Aku mesti menghabisi nyawa tiga orang Sekaligus tiga orang bukan jumlah yang banyak Sayang aku cuma memiliki dua buah tangan Kau toh masih punya kaki Jadi kau minta aku bunuh Tong Kim dengan tangan kiri Membantai si anjing gila dengan tangan kanan Dan menendang mampus perempuan Gulungan itu Liuti yang kei tertawa getir Sedari tadi toh sudah ku jelaskan Kau tak boleh memberi peluang kepada mereka Walau hanya sedikit pun Tapi aku juga tahu Bukan pekerjaan yang gampang bagimu Untuk sekaligus membunuh mereka bertiga Tentu saja kecuali kau punya keberuntungan yang luar biasa Baiknya menurut kau Bagus tidak keberuntunganku bagus? Bagus sekali sejak kapan nih keberuntunganku Sudali berubah sebagus ini Guma meliuti yang kei sambil keripkan matanya berulang kali Oh guadji tertawa lebar Semenjak kau kenal dengan aku Peruntunganmu sudah berubah jadi sangat bagus katanya Setelah berhenti sejenak Tiba-tiba ia bertanya lagi Kau pernah dengar ada semacam senjata rahasia Yang bisa dilepaskan melalui kaki rasanya belum pernah Kau punya kaki kalau tidak salah mestinya punya bagus Asal punya kaki itu sudah cukup Sudah cukup kebetulan aku punya ambisi jenis itu Dan kebetulan kau pun punya kaki Oh guadji menerangkan Jika senjata rahasia dilancarkan melalui kaki Biasanya jarang sekali ada orang yang bisa menghindar Kembali Oh guadji berkata Seranganmu terhitung amat cepat Bila ditambah dengan senjata rahasia yang dilancarkan melalui kaki Bagimu rasanya bukan pekerjaan yang terlampau sulit untuk membunuh tiga orang sekaligus Sayang aku hanya sempat mendengar satu kali tentang senjata rahasia jenis itu Sekarang kau akan segera melihatnya di mana mungkin saat ini sudah berada di tengah perjalanan Kau sudah suruh orang untuk mengirimnya kemari Betul Oh guadji mengangguk Ketika teringat akan ketiga orang itu Aku segera utus orang untuk mengirimnya ke sini Kau pergi keluar dari sini biarpun aku belum pernah tinggalkan tempat ini Berita sudah ku kirim keluar liuti yang ke terpegun Dia bukan termasuk pemuda bodoh Namun bagaimanapun dia berpikir dan putar otak Ia tetap tak mengerti dengan ke apa Oh guadji mengirim berita itu keluar Tiba-tiba perempuan itu berkata Aku tahu, sekeliling tempat ini pasti berada dalam pengawasan orang-orangnya Leong Ngo Tapi sayang, sehebat-hebatnya Leong Ngo Dia toh tak bisa melarang kita untuk bersantap Leuti yang ke masih belum mengerti apa hubungannya bersantap dengan persoalan ini Bila ingin bersantap, kita mesti menanak nasi Bila harus menanak nasi maka kita mesti pasang api Oh guadji menerangkan Akhirnya Leuti yang ke paham juga apa yang dimaksud Sambungnya, yaa Bila memasang api berarti ada asap yang mengepul Kelihatannya kau tidak kelewat bodoh mengirim berita dengan menggunakan asap Ker ini terhitung sebuah ker yang sangat kuno Tapi seringkah justru manjur dan amat bermanfaat Oh guadji kembali menatapnya Sekeras baja sinar mati yang memancar keluar Tapi nada perkataannya justru lembut dan halus bagai aliran air sungai Katanya, selama kau punya kepandaian balikan mengerti caranya Benda apapun yang ada di dunia ini pasti tunduk kepadamu Relah bekerja untukmu Bahkan asap yang keluar dari cerobong asap pun bisa mewakilimu untuk terbicara Malam belum larut tapi suasana amat tenang Dari ujung jalanan di kejauhan sana Lamat-lamat terdengar suara anjing menggonggong Kembali oh guadji berkata Selain senjata rahasia Kau masih butuh sebilah golok sakti yang sanggup memenggal batok kepala manusia dalam sekali tebasan Golok itu juga sudah di tengah jalan Tanya Liu Tiangke Tidak, golok itu mesti kau dapatkan dari tangan leong menggong Dari 13 jenis golok terbaik dan ternanam yang pernah ada dalam dunia persilatan Paling tidak ada tujuh Bila sudah berada di tangannya Sekarang Liu Tiangke menatap wajahnya lalu mengawasi dadanya yang menonjol keluar Katanya kemudian dengan suara perlahan Sekarang, kau masih ada pesan apalagi tidak ada Berarti kita boleh segera naik ke ranjang untuk mulai bertempur Kau boleh dan kau oh guadji menghela nafas panjang Sekarang aku harus bersiap-siap untuk mati Bersiap-siap mati Liu Tiangke terhenyak Sepeninggalmu besok, lionggo tak akan lepaskan aku Biarpun dia percaya kau tak akan membocorkan rahasia apa-apa di hadapanku Tapi, tak mungkin dia biarkan saksi hidup untuk meneruskan hidupnya Liu Tiangke segera mengerti apa yang dimaksud Sahutnya sembari mengangguk Ya benar, siapapun yang datang untuk membunuhmu Kau memang tak boleh melawan Sebab kau tak lebih hanya bini seorang petani kecil Oleh karena itu lebih baik aku mati duluan di tanganmu Kata oh guadji sembari tertawa Mati di tanganku Kau suruh aku membunuhmu kau keberatan Liu Tiangke tertawa getir Memangnya kau anggap aku termasuk salah satu anjing gila yang suka menggidit orang Aku tahu kau bukan anjing gila Aku juga tahu kau tak tega membunuhku Tapi, tertawanya bertambah misterius, bertambah sadis Membunuh itu banyak caranya Terbunuh pun juga banyak caranya Liu Tiangke tidak bertanya lagi Mungkin dia belum terlalu jelas dengan maksud perkataan itu Tapi dia sudah mendengar suara langkah kaki manusia bergema mendekat Langkah kaki itu sudah melewati pekarangan rumah Disusul kemudian ada seseorang mengetuk pintu Siapa aku terdengar seseorang menyahut Suara seorang wanita Bukan saja masih muda Suaranya pun amat merdu Aku datang untuk mengirim telur ayah moho Rupanya bibi ah teksah utoh guadji Kalau hanya berapa butir telur Kau tak perlu terburu-buru Tidak apa-apa Kebetulan searah Malam ini aku hendak ke kota Untuk menangkap orang Menangkap orang Siapa yang mau ditangkap Siapa lagi Kalau bukan si setan tua Sejak kemarin pagi dia sudah dikabur ke kota Dan hingga kini belum pulang Ada yang melihat Dia sedang tidur dengan lonte busuk Maka kali ini aku Dia tidak melanjutkan kata-katanya lagi Sebab dia sudah masuk ke dalam ruangan Dan sedang mengawasi Liu Tiangkei dengan wajah tertegun Tampaknya dia sedikit terkejut Karena kehadiran orang ketiga di situ Liu Tiangkei juga sedang mengawasinya Perempuan ini bukan saja masih muda Bahkan montok sekali Terutama sepasang payudaranya yang gede Dia matang seperti tomat Selain harum juga gurih Sementara itu Ah Guadji sudah merapatkan kembali pintu rumah Tiba-tiba dia berpaling ke arah Liu Tiangkei Dan tegurnya sambil tertawa Bagaimana menurut pendapatmu sangat bagus Malam nanti apakah kau pingin tidur Dengan ya pingin sekali Sejujurnya Dia memang sangat pingin Pakaian yang dikenakan perempuan itu tipis sekali Sedemikian tipisnya hingga dia dapat melihat Kuting susunya yang pelan-pelan mulai mengeras Apakah perempuan itu mulai terangsang? Mulai bernapsu? Sambil tersenyum Ah Guadji segera berkata Sekarang kau boleh melepaskan semua pakaian yang kau kenakan Bibi Ah Tek menggigit bibir Ternyata dia tak berusaha menampik Semua pakaian yang dikenakan segera dilepas satu per satu Dia melepaskan pakaiannya dengan cepat Ah Guadji juga sedang melepaskan pakaiannya Dia melepaskan bajunya tak kalah cepatnya dari perempuan itu Mereka berdua sama-sama masih muda Sama-sama cantik Supasang paha mereka pun langsing, putih dan kencang Mengawasi dua orang perempuan yang berdiri di hadapannya Dalam keadaan telanjang bulat Liu Tiangkei segera merasakan jantung kan berdebar keras Tapi dalam walau singkat ia segera memahami apa yang dimaksud Ah Guadji Titik Membunuh itu banyak caranya Terbunuh pun juga banyak caranya Ternyata dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya Sedari awal Dia sudah persiapkan perempuan itu untuk datang mewakilinya mati Bukan saja mereka mempunyai perawakan tubuh yang mirip Paras muka mereka pun mempunyai banyak kemiripan Asal dipoles sedikit saja Dijamin anak buah liongo tak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu Selain itu Di dalam kenyataan mereka tak akan terlalu memperhatikan seorang perempuan dusun macam mereka Sebab yang harus mereka lakukan hanya membunuh seorang wanita Perduli perempuan itu berwajah seperti apa Mereka tak akan memperhatikan dengan jelas Benar saja, Oh Guadji telah mengenakan pakaian yang dilepas Bibi Ahtek Kemudian setelah mengerling liuti yang kai sekejap Ujarnya sambil tersenyum Kenapa cuma dipandang saja Kenapa tidak segera membopongnya ke atas ranjang Paras muka Bibi Ahtek segera bersemu merah Merah karena jengah Tampaknya dia tidak jelas dengan tugas yang harus diembannya Dia hanya tahu datang ke situ untuk menggantikan seorang wanita Menemani seorang lelaki Ternyata lelaki itu tidak jelek Tidak memuakan Bahkan sekarang Dia justru berharap Oh Guadji segera pergi dari situ Oh Guadji sudah bersiap-siap pergi meninggalkan tempat itu Sambil tertawa cekik ikan mendadak Dia balikan telapak tangannya dan dihantamkan ke punggung perempuan itu Bibi Ahtek membuka mulutnya Namun tak ada jeritan yang muncul Bahkan tak ada darah yang menyembur keluar Karena pada saat yang bersamaan Oh Guadji telah masukkan sebutir telur ayam yang baru dibawanya ke dalam mulutnya Dengan termangu liuti yang ke menyaksikan perempuan itu roboh ke lantai Tiba-tiba dia merasa mulut sendiri seakan-akan dijejali pula dengan sebutir telur mentah Selain amis juga amat geletir Oh Guadji menghela nafas panjang Ujarnya Menurut skenario yang semula disusun Semestinya dia harus tinggal di sini Menemanimu semalam Kemudian kau yang harus membunuhnya liuti yang ke termenung Lewat lama kemudian dia baru bertanya Mengapa secara tiba-tiba kau berubah pikiran Sebab aku tak tahan melihat sikap dan perubahan mimikmu kamu terhadapnya Tadi Oya sambil menggigip bibir kembali Oh Guadji berkata Begitu berjumpa dengannya Kau seolah-olah sudah tak mampu mengendalikan nafsmu lagi Kau seakan-akan ingin segera menyusupkan tanganmu kebalik celana dalamnya Liuti yang ke menghela nafas panjang Hai, bagaimanapun juga Cepat atau lambat dia toh bakal mati Untuk menyelesaikan satu pekerjaan besar Memang tak bisa dihindari Banyak orang bakal menemui ajalnya Sekarang aku hanya berharap orang yang ditunjuk Kliunggero sebagai penunjuk jalan Bukan seorang wanita Seandainya seorang wanita Kau juga akan membunuhnya Oh Guadji tidak langsung menjawab Dari dalam keranjang ia keluarkan sebutir telur ayam Lalu diletakkan ke atas meja Lalu dengan membawa keranjang kosong Dia siap tinggalkan tempat itu Satu perubahan yang aneh muncul di balik wajahnya Lewat lama kemudian dia baru berkata Aku tahu, aku bukan perempuan pertama bagimu Tapi aku berharap aku menjadi perempuan terakhir Bagimu berapa butir telur ayam itu Ternyata tidak berisi cairan telur Di balik cangkang telur yang keras Disembunyikan beberapa lembar lempengan Serta per yang sangat kuat Ketika dirangkai jadi satu Terbentuklah sebuah senjata rahasia yang luar biasa Semacam senjata rahasia yang khusus dipasang dalam sepatu Ketika ditekan kuat dengan tungkai kaki Maka dari ujung sepatu akan meluncur jarum beracun yang sangat lembut Keganasan racun itu jauh lebih jahat daripada patukan gigi ular hijau bambu Aku tidak duduk lagi Sekarang aku mesti berangkat ke kota Sambil membawa keranjang kosong dan tertawa merdu Oh Gwadji berjalan meninggalkan pintu utama Suara tertawanya masih kedengaran merdu dan gembira Malam di luar pintu sudah semakin kelam Suasana gelap bulita mencekam seluruh jagad Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!